Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar adanya sekalian Ketemu kembali dengan Pak Yudi di topik aktual sekitar kita Dan kali ini saya berpenampilan agak berbeda dari hari biasa Karena pada hari ini berkepatan dengan tanggal 2 Mei 2019 Yakni hari lahirnya Ki Hajar Di Bantoro yang sampai sekarang kita teringati sebagai hari pendika nasional Nah selamat hari pendika nasional bagi kita semua Dari sekalian beberapa waktu lalu saya membahas tentang nilai UTBK tinggi Ternyata tidak lolos diterima di SPF PTN Sementara yang sedang-sedang saja malah justru lolos Kenapa? Ternyata itu semua karena salah strategi dalam memilih PTN dan proji yang dia pilih Nah ada strategi-strategi terlebih itu yang harus kita perhitungkan Untuk bisa lolos SPF PTN Untuk itu mari kita coba bahas bagaimana strategi kita menghadapi Untuk bisa diterima SPF PTN di perguruan tinggi seperti yang diharapkan Oke kita lihat di komputer Strategi pertama adalah persiapkan diri sebaik-baiknya Untuk memperoleh nilai UTBK LTMPT yang terbaik Ingat ya yang terbaik dan ini wajib Kenapa? Semakin baik capaian nilai kalian Maka kesempatan dirimanya akan semakin besar Semakin kurang juga kesempatannya akan semakin berkurang Nah bagaimana caranya belajar dan pelatih mengejarkan soal? Bisa belajar secara mandiri Cari soal-soal SPF PTN tahun-tahun lalu Dengan browsing, boleh Atau dengan cara-cara kalian mungkin Ada kenalan-kenalan yang punya album soal Silahkan Atau juga bisa belajar kelompok Silahkan kalian belajar kelompok Kalau memang ketemu teman-teman yang suvisi Yang punya tanggung jawab yang lebih bagus Lebih pandai Atau lebih bisa diajak Berpikir, berdiskusi Maka itu akan lebih membantu Soal-soal sulit bisa dipecahkan bersama-sama Sehingga kita bisa semakin yakin Jika memungkinkan lagi orang tua memang bersedia membiayai Ya silahkan ikut bimbingan belajar Itu akan banyak sekali membantu Teknik-teknik mengerjakan soal Dan solusi-solusi pemecahan soal Akan dibahas di situ Nah ini akan Tapi itu tidak wajib Silahkan kalian kembali pada diri kalian sendiri Mana kira-kira yang paling memungkinkan Yang paling efektif untuk Bisa belajar sehingga penulis nilai UTBK LTMBT yang terbaik Strategi kedua adalah Cari informasi sebanyak-banyaknya Tentang SBMPTN tahun-tahun lalu Dari sumber-sumber resmi Atau sumber-sumber terpercaya Kalau saya sarankan Ya hanya tahun 2018 Karena apa? SBMPTN tahun 2018 Itu yang paling mendekati dengan SBMPTN sekarang Jadi Teknik penilaiannya adalah menggunakan IRT Item Response Theory Nah ini Saya pernah mendapat penjelasan dari Undip ya Dari Panedia dari Undip Dulu kami guru BK diundang Para kundur BK diundang Untuk memperoleh sosialisasi Tentang SBMPTN Itu Pendekatan sistem penilaian ini Itu adalah berdasar tingkat kesulitan Nah tingkat kesulitannya dilihat dari mana? Bukan dari bentuk soalnya Tapi dari respon para peserta UTPK Jadi misalnya Sebuah soal muncul pada 100 komputer Secara acak Secara random ya Muncul pada 100 komputer Kemudian Dari Ke 100 Orang yang Memperoleh soal yang sama Hanya 1 orang yang Bisa mengerjakan Yang lainnya salah Maka pada item Soal tersebut Akan dianggap memiliki tingkat kesulitan tinggi Sehingga siswa yang mengerjakan benar Memperoleh porsi nilai Atau Nilai yang cukup tinggi Sebaliknya Dari ke 100 orang Yang memperoleh soal yang sama Ternyata Semuanya bisa mengerjakan Maka itu akan dianggap soal yang mudah Sehingga Kalau soalnya mudah Ya tentu saja Tingkat kesulitannya dianggap rendah Bobot nilainya juga Rendah Jadi ini Ada pembedaan di situ Tentang IRT Strategi berikutnya adalah Ketahui posisi nilai UTBK LTMPT Yang kita peroleh Dan perbandingan dengan Data tahun lalu Nah apa saja Nanti kita bahas Data-data apa saja Kita lanjut dulu Kemudian Lakukan analisa Sebarang peminat Baik Prodi Maupun PTN Yang kita tuju Nah ini Bisa Larian lakukan Dengan membuka link Resmi SBMPTN.ac.id Kemudian daftar PTN Kalian akan menuju Arah mana Perguruan tinggi mana Katakan mengambil Akan melihat Perguruan tinggi Universitas Pajajaran Klik detailnya Kemudian cari Cari rumpunnya Apakah Sosum Atau Kasainteg Kemudian cari Prodi-nya Kalian lihat detailnya Maka akan muncul Sebarang peminat Tahun-tahun lalu Kita analisa Jadi bagaimana cara Menganalisanya Nanti kita bahas Bersama-sama Kemudian Paling akhir adalah Pilih Prodi Dan PTN Secara tepat Berdasar Capaian nilai Yang kita miliki Jadi Harus benar-benar tepat Dalam pertimbangannya Oke Berlanjut Informasi pertama Adalah tentang Pendaftar Daya tampung Jumlah PTN Dan prosentase Diterima SBM-PTN Dari tahun ke tahun Ini Saya punya data Tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2019 Ini Kita lihat Perkembangannya Pendaftar Dari Rp664.000 Berkembang terus Sampai pada Tahun 2018 Kemarin Jumlah Pendaftar SPN-PTN Ada Rp860.001 Orang Tahun 2019 Ini Ada dua gelombang Gelombang pertama Diikuti oleh Rp698.505 Gelombang kedua Diikuti oleh Rp507.115 Nah Gelombang kedua Ini Ada yang Dua kali Ikut tes Artinya Ikut gelombang pertama Dan ikut gelombang Kedua Kita Asumsikan Aja Separuh Dari ini Adalah Separuh Dari Rp500.000 Ini Adalah Yang Menikuti Dua Gelombang Nah Kita Asumsikan Tahun 2019 Ini Jumlah Pendaftar SPN-PTN Kisarannya Di angka 900.000 Orang Peserta Jumlah Diterima Atau Diterima Saya Proyeksikan Kalau Dari tahun Ketahun Ada Pertambahan Jumlah Diterima Kemungkinan Besar Di sini Juga Akan Ada Penambahan Kisarannya Sekitar 180.000 Orang Yang Akan Diterima Kemudian Jumlah PTA Sama Kalau Prosentase Diterimanya Semakin Hari Menunjukkan Angka Yang Meningkat Hanya Di tahun 2011 Ada Penurunan Sedikit Tapi Tahun 2018 Meningkat Lagi Semakin Besar Angka Prosentase Ini Berarti Semakin Mudah Tingkat Persaingannya Nah Kita Juga Akan Berharap Di Tahun 2019 Ini Mudah-mudahan Prosentasenya Semakin Meningkat Sehingga Tingkat Persaingannya Juga Semakin Mudah Oke Informasi Berikutnya Adalah Terkait Dengan Perata Nilai Diterima Berdasar Provinsi PTN Berada Nah Ini Saya punya Data Tahun 2018 Ternyata Ternyata Kota Yogyakarta Masih Menjadi Tujuan Utama Dari Calon Mahasiswa Untuk Kuliah Terbukti Peratanya Termasuk Yang Tinggi 612,27 Untuk Saintec Kemudian Rata Sosumnya 596,11 Di Provinsi Diy Yogyakarta Ini Ada 5 Perguruan Tinggi Yang ikut SPM PTN Yang pertama Adalah UGM Yang kedua Adalah UPN Yang ketiga Adalah UNY Kemudian WIN Dan Yang terakhir Adalah ISI Ini Seni Indonesia Kalau yang ISI Ini Nanti Portofolionya Talentnya Yang akan Bicara Tanya Bukan Akademiknya Tapi Akan Lebih Banyak Diperhitungkan Di Talent Di Portofolionya Oke Nah Kalian Yang pengen Kuliah Di Jogja Perguruan Tinggi Tersebut Maka Usahakan Nilai Ratanya Di Atas Ini Nilai Capean Ratanya Adalah Di Atas Ini Untuk Yang Sain Tek Usahakan Semakin Tinggi Semakin Bagus Yang Sosum Ya 596 Ini Ratanya Semakin Tinggi Kalian Semakin Bagus Kalau Kurangnya Terlalu Jauh Ya Mungkin Alternatif Lain Cari Kota Atau Provinsi Lain DKI Jakarta Itu Ada UI Masuk Jakarta Bukan Jawa Barat UI Di Berhitungkan DKI Jakarta Kemudian DKI Ada UNJ Universitas Negeri Jakarta Kemudian Juga Ada UIN Dan Sebagainya Ini Ratanya Bisa kalian Nah Menggunakan Nilai Ratanya Ini Adalah Jika Kalian Ingin Kuliah Di Provinsi Ini Maka Silahkan Kalian Harus Nilai Capayanya Usahakan Karena Saya predisikan Tahun Ini Akan Ada Peningkatan Ratata Untuk Kota Kota Yang 10 Besar Kenapa Dengan Model Sekarang Calon Mahasiswa Tahu Capayan Nilai Maka Dia Akan Berani Memilih Atau Baik Di Pergerian Tinggi Pergerian Tinggi Favorit Ini Memang Jadi Kelemahannya Jadi Yang Favorit Semakin Dikejar Oleh Yang Nilai Tinggi Yang Kurang Favorit Akan Relatif Ditinggalkan Ini Hukum Alam Oke Kalian Berhitungkan Kalau Nilainya Mencapai Kalau Bagaimana Kalau Provinsinya Tidak Ada Disini Artinya Nilai Ratanya Relatif Lebih Rendah Dari Angka Ini Nah Silahkan Kalian Lihat Jadi Kalau Kalian Tidak Mencapai Angka Rata Yang Terendah Di Provinsi Rio Ini Cari Di Luar Provinsi Ini Oke Informasi Berikutnya Adalah Rata Nilai Diterima Di 10 PTN Favorit Ini 10 PTN Favorit Berdasar Informasi Dari Situsnya SPN PTN Situs Resmi Tahun Kemarin ITB Ratanya Untuk Sintech 659,25 Saya Proyeksikan Tahun Ini Bisa Mencapai 660 Bahkan Lebih Jadi Hati-hati Yang Pengen Masuk ITB Nilai Ratanya Usahakan Di Atas Syukur-syukur Mencapai 700 IPS Nya Juga Sama 648 Artinya Kalau Kalian Pengen Aman Nilai Kalian 675 Berani Silahkan Kalian Mendata Di ITB Tapi Kalau Kurang Dari Angka Ini Dan Kurangnya Jauh Coba Cari Solusi Yang Lain UI Juga Sama Masuk Sosumnya Masuk 638,39 Artinya Kalau Nilai Kalian Kalian Bisa Mencapai 650 Ambil UI Aman UGM 648 Kalau Untuk Sosumnya Kalau Nilai Kalian Di Atas 660 Ambil UGM Kemungkinan Aman Tapi Ingat Prodinya Harus Diperhitungkan Sedetil Mungkin Karena Ada Prodi Prodi Yang Memang Unggulan Di UGM Kedokterannya Menjadi Incaran Ratingnya Tertinggi Tapi Tahun Kemarin Nampaknya Tersisikan Oleh Gisi Nah Ini Nanti Kita Bisa Lihat Di Analisa Sebaran Peminat Nanti Kita Akan Lebih Jatil Lagi Dan Selepas Jadi Kalau Kalian Pengen Masuk Ke Perguruan Tinggi Ini Maka Usahakan Nilainya Sukur Di Atas Angka-angka Yang Dipersanatkan Rata Tahun Lalu Kalau Di 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 Luar Ini Silahkan Nanti Kalian Coba Karena Ini Hanya 10 Besar Sementara Ada 85 PTN Jadi Nanti Kita Harus Pandai-pandai Menganalisa Terkait Dengan Nilai Capaian Kita Informasi Berikutnya Adalah Ketahui Posisi Nilai UTPK Yang Diperoleh Nah Ini Saya Membuat Kurva Normal Ini Saya Kemarin Memprediksikan Ini Saya Buat Sebelum Jauh hari Sebelum Apa Sebelum Sesi Satu Dan Empat Keluar Itu Saya Memprediksikan Jumlah Pesertanya Sekitar Sebelum Diumumkan Sekitar 800 Ribuan Ternyata Lebih Kisaran Sekarang 900 Ribuan Kemudian Nilai Tertinggi Ternyata Sampai Ribuan Ya Nah Ini Saya Masih Memproyeksikan Di Kisaran 700 Sampai 800 Di Kisaran Tertinggi 800 Namun Demikian Ini Masih Bisa Menggambarkan Kita Melihat Kita Harus Pande Pande Nanti Ini Analisa Ini Sebenarnya Akan Lebih Mudah Menggunakan Analisa Yang Ini Rekabutalasi Penyebaran Jumlah Peserta Menurut Range Nilai UTPK Gelombang 1 Sesi 1 Sampai Dengan 4 Ini Sebagai Gambaran Ternyata Untuk Saintex Kemampuan Penalaman Umum Tertinggi Ada Di Antara Nilainya 800 Sampai 900 Ada 300 Kurang Nilai Capaan Nilai Antara 701 Sampai 800 Ada 4783 Dan Seterusnya Nilai Kemampuan Kuantitatif Yang Lebih Besar Dari 901 Ternyata Ada 107 Ini yang Saintex Dan Seterusnya Ini Kalian Anggap Posisi Kalian Dimana Misalnya Posisi Kalian Di Penalaman Umumnya Kok Dinilai 701 Maka Kalian Menghitungnya Adalah To B Bar Terima kasih telah menonton!